Halo Halo Thoth what's up welcome back again dan kali ini seperti biasa gua bakal update untuk konflik Call of Duty mobile yang versi terbaru cuy dan gua harap konflik ini bisa mengatasi lag di device kentang kalian dan bisa mengurangi frame drop di pot ataupun enjoy kalian ya cuy oke dan sebelum ke tutorialnya ada baginya untuk temen-temen yang baru gabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua cuy oke jadi konten sekarang ya konten sekarang ini gua selang-selingin karena banyak dari kalian juga yang main Apex Legends ya jadi gua campur juga gua ikut juga enggak maksudnya gua main juga cuy gitu gua main Apex juga jadi kalau misalkan hari ini COD besoknya Apex gitu dan banyak trik-trik lainnya gitu untuk mengurangin lag tentunya ya kan maupun itu di COD ataupun di Apex Legends gitu gua bakal bikin trik-triknya supaya kalian bisa main lebih enjoy dan nyaman gitu sih ya kan jadi ini konflik semut Ultra yang versi light jadi ini enggak terlalu itu berat Boy jadi enggak 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 berat gitu biarpun semutra nggak berat gitu cocok untuk handphone yang memiliki RAM 2GB ataupun 3GB ke atas gitu di RAM 2GB kok bisa bahan gitu ya kan masih memang masih ada yang pakai gitu RAM 2GB sekarang masih gitu ya kan masih gitu masih banyak malah gitu ya kan mungkin buat-buat orang yang kalian kalian ini yang belum upgrade handphonenya gitu ya Kak kita tahu ya kan mungkin ya duit jajahnya nggak cukup atau gimana ini gua kasih solusinya cuy kalian tenang aja gua kasih game poster buat kalian gua bagiin triknya biar kalian bisa main biarpun enggak seoptimal handphone yang bagus misalnya handphone yang 4 jutaan atau lima jutaan ke atas gitu setidaknya bisa main cuy biarpun di handphone yang serva kekurangan gitu biarpun RAM 2GB setidaknya bisalah ngerasain gitu main COD ataupun Apex gitu jadi gua usahain yang terbaik untuk kalian tapi ya ada tapi-nya ada kita optimalin nama juga handphone kita pas-pasan nggak mampu ya sewajarnya aja gitu enggak bisa kalian untuk semulus handphone empat jutaan lima jutaan itu enggak bisa cuy cuman sedikit aja bisa kita kayak tune up gitu yang penting bisa main gitu Boy jadi di RAM 2GB gua seranin bukan main BR sih sebenarnya untuk main MP masih bisa lah tapi untuk BR apalagi blackout ya kan isolator itu berat cuy itu itu berat gitu di handphone trams gitu gua di RAM 3GB aja ya 6625 itu lumayan gitu lumayan gitu kalau gua nggak pakai konflik gitu karena ada konflik ini makanya agak terbantu agar bantu gua pakai game poster juga gua pakai konflik juga makanya agak terbantu gitu makanya bisa gua main sampai sekarang tapi untuk Genshin gua defensi karena apa ya kan seperti gua bilang yang kemarin gitu kemarin yang gua bilang karena memang udah gua udah tak maksudnya gua udah capek optimalin tapi memang performanya enggak sanggup untuk ke Genshin ya di sini aja gitu ya secara sadar diri aja gitu memang enggak sanggup Genshin ya gua main di sini aja gitu seperti itulah cuy ya jadi gua lebih mau utamakan kalau di sini di konfigur ini gua lebih mengutamakan fps ataupun biar stabil lah fpsnya gitu daripada grafik gitu kenapa yang penting semua kita main gitu grafik itu ya itu nilai tambah gitu ya ya kalau handphone kita sanggup cuman yang utamakan ya kalau menurut gua gitu ya gua bukan pemuja grafik tapi gua lebih ke fpsnya lancar gitu biarpun gak bisa 60 fps setidaknya 40-an gitu lah ya kan itu udah enak gitu karena ketika kita close combat dengan musuh kita kita bukan ngebutuhin grafik gitu itu cuman berpengaruh cuman sebagian gitu supaya kita lebih enak-lihat musuhnya dan renderingnya pun enak gitu ya kan cuma kalau untuk fps ini gerakan kita tuh lebih lincah gitu saat kita close combat dengan musuh di depan kita itu gerakan kita tuh bisa lebih lincah gitu makanya kelincahan ataupun drop fps yang sering bikin kita kalah gitu saat ngewar buy one sama musuh gitu baru buy one squad gitu ngeframe gitu handphone kita panas makanya gua saranin sih buat kalian yang handphonenya panas bisa beli cooling yang murah-murah aja bisa yang penting motivation gitu bisa berfungsi dengan baik gitu ya kan bisa buat kipas diri dan handphone gitu ya biar dingin kalau nggak ada budget silahkan pakai kipas angin gitu kipas angin ya kan ini nilai plusnya kalian bisa masuk angin gitu ya kan hantangin obatnya ya promo pula eh kenapaan gitu gitu lah boy ya itu pintu udah akalin namanya juga handphone yang kita pas-pasan pintu terdakalin gitu ya kan oke cukup bacotan ya sekarang kita next ke tutorialnya ataupun cara pemasangannya dan disini kita menggunakan ZR archiver bagi yang kalian yang enggak ada ZR archiver saya akan nonton di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua sertai saya akan di-download aja oke deh kita langsung aja buka ZR archiver nya oke di sini gua simpannya di ZR archiver seperti biasa oke dan ini konflik smooth Ultra yang versi light gitu yang versi biasa itu agak berat jadi gua buatin yang versi light gitu kenapa banyak konflik sekarang yang gua buatin versi light karena banyak permintaan dari kalian konflik-konflik yang dulu itu terlalu berat gitu makanya gua bikin yang versi lightnya gitu oke nih kita klik aja seperti ini Oke selanjutnya pilih ekstrak disini kita tunggu dan datanya udah muncul semua di semua Ultra dikik aja semua Ultra seperti ini pilih ekstrak ya ekstrak ke archivers ke memori perangkat Android data dan selanjutnya ke folder.com garentot ya Oke mana garentot ya Oke ini selanjutnya pilih file dan kalian pastikan disini Oke lakukan semua file lalu klik ganti coy nah seperti itu dan kita lanjut ke file file yang kedua ya file yang kedua ini adalah data ekstrak data ekstrak ini sama seperti kemarin jadi enggak gua rubah karena memang cukup masih berfungsi gitu nggak usah dirubah itu yang gua rubah itu cuman di semua utranya data ekstrak sama seperti kemarin gitu Oke ini klik aja selanjutnya pilih ekstrak archivers memori perangkat ya Android data dan ke folder.com garentot ya oke mana dia ini ya kan selanjutnya pilih file dan kalian klik ekstra kts seperti ini di 30 folder 30 dan kelapa tekan disini cuy lakukan semua file lalu klik ganti seperti itu cukup simpel untuk cara pemasangannya jangan dapat bilang misalkan kalian kurang paham gitu dengan penjelasan gua ataupun kalian request apa di next video silahkan komen aja di bawah kalian mau gibah mau ngapain terserah kalian penting apa yang bales gitu ya kan cuy dan kalau kalian mau konten apa gitu misalkan Bang dibanyakin Apex nya dong gitu karena kan lagi booming gitu maksudnya lagi baru-baru rilis gitu kan banyak optimasi mungkin bisa ngebantu ngatasi fit like atau gimana gitu ada titik baru kah gitu dari gua kalau kalian nyuruh gua untuk mungkin ya Apex juga diseriusin juga mungkin gua bakal mikir juga ya kalau gua sanggup nanti gue handle 22 game ini jadi gua bakal kasih trik ke kalian cara ngatasi like di Apex gimana sensinya nah recoilnya atau segala macem nanti bakal gua buatin gitu videonya iran gua campur gitu COD dan kita main di Apex juga cuy Oke gua rasa itu aja ya dari gua kalian komen aja lah kalau komen gitu apa kek ya kan buat hiburan kita di bawah gitu bisa kalau kalian komen lah Oke gua rasa itu aja ya jangan lupa like komen yang saat kita ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax